Halo, teman-teman. Kalau kemarin aku share cara membuat surat keterangan sehat, kali ini aku mau share lagi ya cara membuat surat keterangan bebas narkoba. Aku bikin suratnya di rumah sakit yang sama ya. Surat keterangan bebas narkoba ini dipakai untuk persyaratan mendaftar di kejaksaan. Ini aku udah sampai di rumah sakitnya, langsung masuk ke bagian poliklinik. Setelah itu langsung antri di pendaftaran. Dan aku jelasin ke petugasnya tujuan aku membuat surat keterangan bebas narkoba. Di situ aku diminta IKTP, terus dikasih nomor antrian, dan diarahkan untuk menuju ke ruangan poli jiwa. Di sini aku antri sambil nunggu dokternya dateng. Karena dokternya datengnya itu jam 9 pagi, terus aku datengnya ke bagian. Setelah dipanggil dokternya, aku disuruh ke ruangan laboratorium untuk tes urin. Nah ini aku udah sampai di laboratorium, terus aku bilang sama petugasnya kalau mau tes bebas narkoba. Ini aku dikasih wadah kecil ini untuk tempat urin ya. Terus aku disuruh ke kamar mandi yang ada di laboratorium, tapi harus antri dulu karena banyak pasien lain. Maaf ya, ini aku fotoin sekalian biar kalian jelas. Ini aku udah buang air kecil. Aku saranin kalian buat minum air putih yang banyak sebelum ke rumah sakit, biar bisa pipis sama biar nggak terlalu kuning. Setelah ngambil sampel, aku disuruh ke kasir dulu buat bayar sebelum ngambil hasilnya. Ini udah dapet kuitansi pembayarannya. Terus balik lagi ke laboratorium buat ngantri ngambil hasil tes. Nah disini banyak banget yang ngantri. Hasil tesnya udah keluar dan hasilnya negatif ya temen-temen. Habis itu aku balik lagi ke Poli Jiwa buat ngasih hasil tesnya dan ngambil surat keterangan bebas narkobanya. Hasil tesnya udah aku ambil. Ini aku mau pulang dulu ya. Nah ini ya temen-temen surat keterangan bebas narkoba punyaku. Alhamdulillah negatif semua. Waktu ditanya keperluan membuat surat ini untuk apa, jawab aja kalau buat pendaftaran CPNS ya. Disini udah ada tanda tangan dokternya sama stempel basah. Silahkan kalau kalian pengen lihat, ini aku videoin agak lama ya. Aku dikasih amplop juga. Biar lebih jelas, ini aku fotoin suratnya buat kalian. Kalau aku baca persyaratannya, tidak ada ketentuan kalau dokternya harus PNS ya temen-temen. Kalau menurut kalian gimana? Tes narkoba tadi totalnya harus bayar Rp238.750. Sekitu dulu ya videonya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah.